assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Arief dan hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghilangkan sebuah garis yang muncul pada sebuah monitor laptop Hai seperti ini contohnya ya eh muncul garis memanjang ya dan ini cukup mengganggu bagi kita ketika kita akan menggunakan monitor baik itu untuk mendesain ataupun untuk mengedit sebuah video ya kebetulan disini saya menggunakan komputer yang kipasnya agak berisik jadi lumayan terganggu dengan suara kipas oke bagaimana cara mengatasinya ya eh kita bisa menggunakan sebuah aplikasi yang free software yaitu sudah saya download ya di sini namanya adalah pixel repair nah ini kita install saja double-click nah seperti ini tampilan dari eh pixel repair kita bisa lihat ya pada bagian desktop ini muncul garis dan kita akan memperbaikinya di sini kita bisa mengetahui eh detik selokatornya warnanya apa hitam biru merah hijau dan seterusnya jadi yang pertama kita klik dulu beberapa warna di layar ini misalkan di sini saya akan melihat ini warna kuning ya jadi saya akan klik dulu warna kuning yellow nah seperti ini Hai kemudian kita keluar tekan tombol esc ya untuk keluar dari monitor kemudian kita lihat masih ada ya oke oke kemudian kalau seandainya kita ingin melakukan repair kita bisa tekan yang ini ya Hai flash window dan kita juga bisa mengatur kecepatan linknya atau kedap-kedip ya kemudian warna yang kita pilih itu apa misalkan disini ada kuning ya jadi saya akan pilih yang ini saja yang lumayan banyak color modenya ada hitam merah hijau dan seterusnya ya sampai biru kemudian kecepatannya kita atur mungkin supaya tidak terlalu cepat atau lambat ya kemudian ini ada peringatan penting karena layar monitor akan berkedip-kedip jadi ini berbahaya bagi orang yang mengalami gangguan seperti epilepsi sebaiknya menjauh dari monitor Oke kita tes ya kita tekan go Hai kemudian muncul club clip ya di ujung sini dan untuk membuat fullscreen kita tekan saja kemudian kita tunggu sejenak sampai kelap-kelip ini terus berjalan dan kalau misalkan sudah dirasa tidak muncul ya pada saat kelap-kelip ya kita bisa mengamati di bagian ini yang tadi muncul garis kuning ya apakah masih ada atau tidak ya Oke jika sudah tidak muncul kita hentikan tekan saja eh 11 ya oke nah sekarang kita lihat garis yang tadi muncul di sini itu sudah hilang ya dan itu tips dari saya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita matikan jangan lupa